Oke, hari ini gue mau review Redmi 5A smartphone sebaik di kelasnya kebaru nih, Redmi 5A kita cek-cak nih ya, apa aja nih kehebatan dari Redmi 5A yang katanya mah, tempat di kantong tapi, luar biasa banget mari kita ajari satu-satu dari mulai setelan oke, kita lihat setelannya langsung masuk ke tutang ponsel kita lihat pertama kali, keluar iyalah nomor-nomor modelnya, Redmi 5A versi Android, Androidnya sudah no got ya kawan-kawan oh, no got, no got, no got, yo e selain lu tingkat patch commonannya terbaru di update-nya 2 bulan yang lalu versi MIUI-nya sudah MIUI 9 global, stabil untuk CPU-nya sendiri quad-core Max 1,4GHz RAM 2GB internal kernel 16GB versi kita barisnya bisa dilihat sendiri versi kernelnya bisa dilihat sendiri kita lihat statusnya wow biasa aja bedanya dari smartphone Redmi 5A dengan Redmi atau Xiaomi yang lain bisa dilihat dari ada tambahannya dibawahnya dari verifikasi kok nggak tahu, ini gunanya HP yang jelas privasi nggak boleh, dilihat oke nih ya buat ini buat kontennya kayak gini nih targo sensor nih bahaya ini nomor penting ini setelah itu kita lihat oh biasa aja kan verifikasi cuma bedanya ada kayak kode-kode gitu oke kita masuk ke mana ya yang penting nih refill singkat nih Nson Experience untuk cover luarnya sih bisa gue bilang bagus dengan body metal ciamik lah ya mengkilat-mengkilat gitu ya bawa aneh alat ada kontak, akulator, jam, email, radio FM terekam nah bedanya Redmi 5A dengan device yang lain dia punya rekam layar bawaan itu dia dan juga andalan berikutnya Mi Remote pembaruan masukkan pemindai download kompas cuaca seperti biasa ini with gate standar galeri kita lihat hasil fotonya ya ini hasil foto kita tadi lagi meetup Mi Fans Depok kita lihat ini foto-fotonya lumayan untuk kualitas Redmi 5A ini lumayan luar biasa kawan luar biasa untuk di kelasnya kamera Redmi 5A begitu mengguncangkan dunia gak mengecewakan dan juga lumayan bagus menurut gue pribadi dan biasa google-nya standar bawaan keamanan segala macam dan menarik sih temanya lebih mengkilat menurut gue lebih bagus saja biasa ini sisiannya yang udah dinisal oleh kalau yang punya kita lihat apa ya kita buka penasaran dengan rekam layarnya kita buka seperti ini ini gue lagi ngerekam pakai HP nya sendiri jadi jadi gak pakai aplikasi yang lain langsung makan di HP nya dengan aplikasi bawaan kita lihat bisa setting resolusi kuota video laju bingkai itu frame per second nya orientasinya sumber suaranya dan lain-lainnya udah kira-kira seperti ini dan ini status bar nya sama aja ya cuman lebih menarik ayah si teman yang ingin berkue lanjut ke remote seperti biasa dan menuju ke setelan sama kayak Xiaomi yang lain standar biasa bawaan tampilan biasa biasa sama sama elektor baterai bisa diganti seperti biasa baterai dalam performa kita lihat wow Redmi 5A dengan harga 999 ribu kapasitas baterai nya 3000 mAh sangat mencengangkan sekali ini brother waduh sangat mencengangkan sekali ini brother dan bisa lihat lumayan penyimpanan ya seperti biasa baterai ruang kedua ya dual OS gitu jadi kita bisa pakai dua ya itu lah akun akun mie biasa udah sih gak ada yang beda hanya harganya yang murah dengan kualitas yang ciamik menurut gue kali ini kayaknya sampai disini aja review singkatnya gue sekaligus hands-on experience about Redmi 5A device murah dan terbaik di kelasnya oke gue Reza Naikano bro kita akhiris aja video ini sampai berjumpa di hands-on experience berikutnya dadah 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 gimana selamat menikmati